Ya, Pemirsa guna memeriakan Sumarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Besa Lagan Ulu, Kejabatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jambung Timur, menggelar turna pen Foli Putri. Dalam ajang ini, 12 tim dari 7 dusun bertanding untuk memperbutkan kelar juara. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jarak media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audinda, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, Inspirasi Kita. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Besa Lagan Ulu, Kejabatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, menggelar turnamen Foli Putri. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Besa Lagan Ulu, MZia Ul Asmi. Yang ditandai dengan servis bola ke dalam lapangan Foli. Bertempat di Dusun Sungai Labu, Senin 12 Agustus 2024. Pada turnamen Foli ini, 12 tim dari 7 Dusun yang ada di Desa Lagan Ulu bertanding memperebutkan juara. Di antaranya dari Dusun Sukajaya, Sungai Labu, Simpang Pandan Ulu, Mario, Supakat Indah, Geragai, dan Simpang Pandan Ilir. Kepala Desa Lagan Ulu, MZia mengatakan, pertandingan akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 12 sampai dengan 15 Agustus 2024. Dirinya menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kekompakan masyarakat Desa Lagan Ulu dalam memperingati Sumara Kemerdekaan. Selain itu, ia pun berharap akan ada bibit-bibit pemain Foli Unggul yang didapat, yang nantinya bisa mewakili Desa Lagan Ulu di tingkat pertandingan kejabatan maupun kabupaten. Pada partai pertama, Dusun Sungai Labu melibas habis match dengan kemenangan 3-0 atas Dusun Sukajaya. Kemeriahan dan sorak suara penonton yang hadir menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, terlebih dengan banyaknya penonton, secara tidak langsung telah membantu perekonomian UMKM sekitar. Kita memperingati HUT R ini, kita mengadakan turnamen bola poli putri, yang mana tujuan kita tentunya menjaring bibit-bibit untuk pemain poli ke depannya, khususnya Desa Lagan Ulu, yang mana juga kita memberikan semangat agar ke depan Lagan Ulu lebih baik lagi, tentunya dengan olahraga. Salah satunya juga kami memberikan semangat dan harapan kepada anak-anak, khususnya putra putri Desa Lagan Ulu untuk ikut ajang olahraga ini, tentunya mengikat silaturahmi antar sesama Dusun se-Desa Lagan Ulu. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Lagan Ulu, Ramadhan mengatakan, kegiatan ini bisa terlaksada berkat kerjasama semua pihak, baik desa, pemuda, dan masyarakat sekitar, dengan harapan acara bisa terlaksada hingga sukses. Dalam segi kegiatan ini, Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan dengan lancar, dengan sempurkan-sempurkan kawan-kawan karang-karuna, serta pemerintah desa, Alhamdulillah, hari ini dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Terkait dengan pelaksanaan ini, ini diikuti berapa? Untuk peserta atau tim yang ikut dalam kegiatan ini ada 12 tim, ada berbagai dusun yang hadir, sehingga ada satu dusun mengirimkan dua tim. Rama Admiral, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!